Shalom Wahyu 21 ayat 3 Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka Kartunis sering menggambarkan mereka yang pergi ke surga Sebagai sosok hantu berjubah putih Yang mengambang di antara awan Atau duduk di tangga emas bermain harpa Betapa jauhnya gambaran yang kita temukan di dalam Alkitab Dalam 1 Korintus 15 Kita membaca bahwa tubuh kebangkitan kita Meskipun tidak tunduk pada kematian Akan menjadi nyata dan berwujud Bukan sekadar penampakan Dan Wahyu 21 memberitahu kita Bahwa Tuhan akan mendatangkan langit baru dan bumi baru Dia akan membangun kota Allah yang hidup Yerusalem surgawi Dan meletakkannya di atas bumi baru sebagai Yerusalem baru Ia digambarkan memiliki jalan, tembok, gerbang Dan bahkan sungai dan pepohonan Kehidupan di kota itu akan indah Bebas dari semua pengaruh dosa yang melemahkan Tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, duka, dan rasa sakit Karena Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi baru Tetapi yang terbaik dari semuanya Dia sendiri akan datang Untuk tinggal di antara kita Memungkinkan tingkat keintiman baru Dengannya Itu semua menjadi mungkin Karena apa yang Yesus lakukan ketika dia mati Untuk kita dikayu salib Ini harus memotivasi kita Untuk menyembah dia Menjalani kehidupan yang salah Dan memberitahu orang lain Bagaimana mereka juga dapat Diyakinkan Akan masa depan Yang gilang-gemilang Tuhan memberkati